That's why gue menjadi salah satu orang KTP, direkrut oleh Dr. Indra Frenos. Karena sebegitu sering yang gue muncul di TV aja, gue mesti kurang terkenal. Jadi bagi anda-anda, anda-anda semua yang baru muncul 5 menit di TV, baru 13 episode, sudah lah, jangan merasa so artis lah. Gue punya program sendiri aja, mesti gak terkenal-terkenal sampai sekarang. Lu punya program sendiri? Dulu gue sama Andi Garcia, sama YouTuber. Apaan programnya? Dulu Fata Morgana. Gila, gue gak tau. Gila, setahun lebih acaranya, tapi gak ada yang tau. Ya Allah, dimana bang itu acaranya? Caran 7. Ya Allah, tapi gak terkenal ya? Gak terkenal. Makanya anda-anda kalau baru 12-13 kali muncul di TV, gak usah banyak gaya, yaudah anda-anda. Gila. Biasa aja. Ini setahun lebih punya program sendiri aja masih kurang. Iya, iyo. Iya, iyo. Sedih sulapnya. Eh, ya begitulah. Oke, lu akhirnya berjalan lah itu kompetisi dan lu menjadi juara ya? Iya. Nah, tapi jadi... Hah? Gimana rasanya jadi juara? Karena, jujur ya, Per kali non, lu tuh tidak menarik sama sekali, gitu. Emang iya. Karena gue liat, ah, ini sepertinya pesulap yang cuma modal ganteng, ini. Iya. Skillnya gitu. Menarik nih. Oh, gue lebih tertarik Rihanna. Tahu-tahu yang menang elu, gitu. Iya. Karena jatuhnya ketika menang, gue sih biasa aja. Selamatkan gue senang, tapi gue biasa aja. Karena emang dari awal gue ikut itu acara, tidak pernah ada tujuan menang. Itu sama kayak kejadian ya, ketika gue ikut kompetisi-kompetisi di Medan, kompetisi-kompetisi nasional, itu berarti gak pernah berpikir juara yang di kepala gue selalu cuma satu. Gue harus bisa menghibur penonton yang nonton gue tanpa merusak seni ini. Udah, itu doang. Kalau gak percaya, lo boleh tanya teman-teman gue dulu. Ada namanya Wilbert Tan, ada namanya Wiri Wayne, ada Roy Randi. Itu kita bareng-bareng seangkatan gue lalu dulu di Medan. Itu emang kita tuh gak pernah berpikir untuk juara. Nah, mindset inilah yang gue bawa ke The Next, dan which is tetap berhasil. Karena ketika di Medan juga ketika gue tidak memikirkan untuk menang, somehow, thanks glad, gue selalu dapat juara satu. Oke. Nah, sekarang gue beberapa waktu setelah itu gue mungkin baru berpikir, mungkin, mungkin, gue gak tahu ini benar, valid, atau tidak. Cuma pemikiran gue mungkin ketika kita fokus untuk terlihat bagus, itu malah kita lebih berasa nyaman karena kita performnya dari hati. Tapi kalau misalnya kita berusaha untuk memenangkan sebuah title, atau kita berusaha mengejar sesuatu, mungkin jadinya fokusnya kebelah-kebelah. Jadinya kita kayak panik dengan peserta yang lain. Mungkin jadinya kita kayak gak fokus dengan barang kita sendiri. Mungkin, gue gak tahu sih. Cuma kuncinya sih begitu kalau di gue. Oke, menarik, menarik. Dan itu juga yang gue bahas dengan peserta-peserta di The Great Magician kemarin, gue bilang. Beberapa mungkin ada yang dengar, ada yang enggak. Cuma gue paling dekatkan sama Drew, ya Drew kan gue bilang, Drew intinya jangan kejar. Sama Chika juga gue bilang gitu. Jangan pernah kejar. Apalagi dia pesulap baru kan. Dalam artian, ya dia tuh orang entertainer. Dia tuh lama di entertain dalam cosplay dan cover-cover nari, cover dance. Tapi kan ini tuh sebuah seni yang berbeda. Seni sulap ini menggabungkan seluruh seni menjadi satu. Kayak gue bilang sama dia, intinya fokus perform tunjukin yang terbaik. Jangan pernah berpikir untuk jadi juara. Karena itu cuma jadi beban. Akhirnya lo panikan dengan mainan peserta-peserta lain. Sebenarnya enggak usah. Santai aja, perform aja. Selama lo perform bagus, menang tidak menang, lo akan dipakai kok sama pihak-pihak televisi ketika attitude lo bagus. Nomor satu, attitude lah. Gue sekarang udah speechless nih, udah jangan ngomong attitude. Karena ternyata banyak banget part dari attitude yang harus kita tahu ya. Emang iya. Secara umum mungkin orang taunya attitude sesimpel, minta izin kalau mau main-mainan orang. Ternyata itu cuma satu bagian kecilnya. Iya. Kalau dari gue lagi ada tambahan lebih simple nih, kalau gue pribadi. Tapi ini sebenarnya bukan gue dapet di bidang seni ini sih. Ini tuh yang diajari nyokap gue dari kecil. Nyokap gue selalu mengajarkan ini, dan akhirnya gue bawa sampai besar. Dan ya, menurut gue, ajaran nyokap gue ini bener banget. Dan berlaku sampai saat inilah. Jadi sebenarnya simple kalau nyokap gue ngajarin. Dari kecil gue selalu dibilang, ketika mau minta tolong sama orang, harus menggunakan kata tolong. Misalnya kayak, ut, ambilin gelas dong? Gak boleh. Ut, boleh tolong ambilin gelas? Gak. Intinya harus menggunakan kata tolong. Kedua, selalu mengucapkan terima kasih. Mau soal apapun itu. Makanya gue kalau event wetters ngantarin sedotan juga gue makasih ya mbak. Jadi gue selalu dibiasakan sama nyokap gue untuk meminta tolong, dan berterima kasih. Dan selalu diajarkan untuk lebih, untuk apa ya, untuk ramah dengan semua orang. Jadi jangan pernah sombong, jangan pernah memandang orang rendah, even sama tukang parkir, cleaning service, dan segala macem. Nah, itu yang gue lakuin. Ketika gue di DNA sementalis, gue deket dengan semua orang, bahkan gue deket dengan OB-OB TV di sono. Jadi OB-OB-nya gue kenal, cleaning service-nya gue kenal, gue pernah ngobrol, sharing-sharing sama kru-kru dan tim-tim yang bertugas. Jadi tidak membedakan lah. Nah, itu yang gue bawa ke seni ini, dan ternyata ya, emang berguna sekali. Tapi kalau menurut gue, itu nge-impact banget ya. ke performer pun, jadi apa ya, kalau lu, kan kita kan sulapnya kebanyakan ngomong, kadang-kadang ya. Iya, benar. Iya gak sih? Karena kalau mulut kita sudah terbiasa untuk enteng bilang, tolong dan terima kasih, saat kita show pun, jadi lebih enak dilihat. Setuju gak sih? Iya, benar. Iya kan? Benar, benar. Ada, mungkin ada beberapa sulap yang akan minta tolong orang datang ke panggung, ya Anda silahkan naik ke panggung, nanti bawa itulah, ambil mic-nya, ambil mic-nya. Kan kalau segitu kan, menurut gue, gak lebih enak didengar dibanding, tidak lebih enak didengar dibanding, ya Anda silahkan naik ke panggung, nanti tolong ambil mic-nya dulu. Iya, iya. Jalan-jalan habit sih. Enggak tahu contoh gue benar apa enggak. Tapi kurang lebih enak. Gue adalah, kalau lu tambahin kata tolong, terima kasih, itu lu akan lebih enak dilihat dan didengar sama orang. Iya, dan mungkin itu salah satu alasannya kalau ditanya, apakah gue pernah mendapatkan hackler, percaya atau enggak, bahkan gue pernah main di klub, acaranya Martel, acaranya Martel, yang kalabarnya itu rusuh banget. Rusuh banget. Dan ketika gue main, fine-fine aja. Bahkan, akhirnya heboh gue dirangkul sama pemiliknya, diajak putar main dari meja ke meja lainnya. Jadi menurut gue, attitude ini berlaku secara tidak sadar, mungkin selain lingkungan setelah, selain lingkungan di bawah panggung jadi nyaman dengan kita, dan mungkin emang atas panggung jadi nyaman juga. Mungkin ya. Karena, ya, tapi kalau gue sih, karena gue merasakan itu, jadi gue meyakini itu. Lu belajar sulap pertama kali gimana sih, Bang? Belajar sulap pertama kali itu waktu kecil, waktu gue umur 6 tahunan lah, 6 tahun-7 tahun lah. Nah, itu tapi awalnya itu gue tuh nonton ini, David Coverfield, lu di channel apa ya? TVR-nya Paris Raih. Ya, antara dua itu lah ya, lama banget. Pokoknya gue nontonin itu. Nah, disitu gue tau, oh, ada ini, ada orang yang bisa terbang. Karena kan lu tau lah, dulu dia kan mainnya terbang, ngilangin Liberty. Oke kan? Wah, keren banget nih. Cuman, belum bisa belajar, karena gue gak tau itu belajarnya dimana juga. Nah, dan dulu tuh, gue tuh kan koleksi, oh, sama gue liat ini, Master Dedy di acara 008, itu impresario 008, yang bengkokin sendok tuh. Jadi gue dulu nempelin tangan gitu, kayak orang bego ya kan. Wah, bengkok, wow. Iya, iya, iya. Pokoknya saya tidak bengkok ya. Iya, iya, iya. Saya juga. Tapi kenapa yang di, iya. Terus, sentuh layar, wadidaw, nyetrum. Kenapa bisa nyetrum ya? Wow, gaib sekali. Ternyata emang, kalau TV tabung itu dipegang nyetrum. Nah, dari, that, orban. Orban yang Master Dedy, ini gue dulu. Sama karena gue liat dia kan, uh, keren banget. Terus dulu kan yang, jika Anda berada di sini, bla 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 bla, itu interaktif magic kan. Gue, miss banget, setelah gue miss dengan Master Dedy, gue tuh sering ke Gramedia dulu, waktu kecil. Karena gue koleksi komik Doraemon. Sampai sekarang masih lengkap tuh komik Doraemon gue, penuh, padet. Lu masih suka Doraemon sekarang? Hah? Masih suka Doraemon sekarang? Berhubung komiknya di Medan, jadi gue gak pernah baca lagi. Dan sekarang gue cek di Gramedia itu, biasa aja. Nah, tapi anehnya gue suka Doraemon, suka bacanya, tau gak? Gak suka beli-beli mainan atau apa. Nonton show Bugil, lu masih suka Doraemon? Enggak sih. Menyesal gue menonton show itu sebenarnya. Indra Friyernas emang merusak. Merusak imajinasi anak-anak banget. Nah, di Gramedia ya? Baca buku? Baca buku gitu lah, beli komik-komik gitu. Terus, dulu tuh kan suka ada tuh. Gue jujur, sorry banget, gue lupa nama pembuat-pembuat buku itu siapa, tapi, mungkin salah satunya ombing kali ya. Pokoknya ada buku gitu lah. Tapi yang gue beli, pokoknya buku kayaknya nih, buku ala-ala, abal-abal gitu lah. Jadi buku sulap yang isinya tuh trik sulap. Tapi trik sulapnya goblok banget sih kayak, cara lu membakar kertas dari jarak jauh. Lu taruh obat nyamuk, lu patahin segini, lu taruh korek api, lu ikut pakai karet, lu bakar obat nyamuknya nih. Udah, taruh di bawah koran. Koran ini di derma, taruh di bawah koran. Ntar kan begitu obat nyamuknya ngebakar si korek, korek kayu kan, huff, nyala. Nah gitu. Jadi, kalau zaman sekarang lu begini bisa kebakar, kalau yang dulu gua beli itu, lu kayaknya harus baca mantra seribu satu malam baru kebakar deh. Kayak gitu-gitu. Terus, ngilangin, ngilangin ini, ngilangin susuk gigi. Ah, susuk gigi, diilangin. Iya, yang pakai solatip di sini loh, yang, huff, gitu. Aduh, nggak ada. Gue punya cerita nih, soal itu. Soal, ilangin susuk gigi. Jadi kan, gue sekarang tinggal di komplek nih ya. Di komplek. Waktu itu, audisi TGM, syutingnya di taman. Taman di komplek gue ini. Oh, lu audisi yang video juga ya? Iya, iya, yang gue ngirim video juga. Terus, pas audisi, lagi kita habis syuting, anak kecil pada ngeliatin. Terus, main sulap dong gue depan mereka. Terus, ada satu. Aku juga bisa, aku juga bisa. Dia main, bang. Dia bisa ngilangin koin. Terus, dia bilang, aku juga bisa, sebenernya terus susuk gigi. Cuma pakai solatip kan di sini. Anjing kok dia tahu. Ya, itulah era YouTube ya. Dulu, gue beli, aduh, gue gak ada lagi itu. susuk gigi. Nabi türkan, double tap atau atau apapun itu, dijepit gini terus, huu, hilang. Gitu kan? Eh, anak kecil itu ngejelaskan persis, bang. Kayak gini. Eh, dulu gue beli itu berapa ya? Pokoknya, gue dulu beli itu sekitar puluhan ribu lah ya. Harga-harga buku lah. Gitu. Oh, dia juga bisa menghilangin koin yang gini nih, bang. Cep... hilang. Gitu kan? Yep, menaruh di sini kan? Kalau gue gak ada, mampus lu bongkar tuh triknya ya itulah sekarang gara-gara akses sudah lebih mudah kan, udah lebih gampang jadi udah enak belajar bisa dari Youtube, bahkan kalau gue sekarang kan kalau gue pesen-pesen gue tuh ada di website Illusionist kan, gue member di Illusionist, jadi kalau misalnya keluar apa gue bisa beli yang downloadannya, tapi gue beli jadi misalnya keluar apa DVD download, nah gue tuh bisa beli dengan mudah karena sekarang udah sistem internet kan, jadi tinggal ya selama lu punya kartu kredit, kalau gak punya kayak gue pinjem kartu kredit pacar lu buka jenius, saran gue buka jenius gue promo nih kalau lu punya kartu kredit, kita kadang suka belanja di luar negeri ya dan itu salah satunya butuh kartu kredit kalau lu gak punya, saran gue buka jenius karena jenius itu kartunya kan visa jadi kalau lu masukin itu masih bisa jadi bayar juga, dia langsung memotong dari saldo dulu tapi lu udah pernah coba? pernah, pernah gue sering lah belanja di luar negeri walaupun gak beli belanja lah culat ya contoh kalau ini gua isi poin JKT48 dia pakai kartu kredit ya kalau cepet supaya itu kan pakai kartu kredit nah gua gak punya waktu itu gua pakai jenius, gua pilih transaksinya dengan kartu kredit tapi gua masukin kartu jenius gua dan bla 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 ya udah langsung, sama, fungsinya sama, persis ya lebih gampang minjem punya pacar sih kayaknya gak perlu registrasi, gak perlu apa kan gimana jenius? tinggal pikirin alasannya aja yang bagus supaya gak dimarahin beli alat surat mulu ya kalau pakai jenius gua gak bakal dimarahin bang karena udah pribadi lu begitu ya caranya? ya bini gua denger nih jadi ternyata Indonesia disponsori oleh jenius berarti udah gak ada alasan lagi nih buat teman-teman yang nonton wah gak ada kartu kredit, udah ngasih caranya bisa pakai jenius dan kalau lu mau beli alat-alat sulap original tapi, aduh ribet pengirimannya apa segala macam ada yang jual rundlutan ya tinggal itu aja, tinggal buka aja jadi illusionis ada kok eh, tadi sampai lu belajar dari Gramedia baca buku trik kayak gitu ya gitu, jadi dari buku itu terakhir ya sulap-sulap lucu-lucuan lah ya sulap-sulap badit lah ya habis itu gua jalan-jalan sama bokap gua lagi ke Gramedia yang biasa di mall itu ada buka toko sulap setelah gua baru mulai, wow ada toko sulap nih barulah gua belanja ya kan, pertama kali tuh gua beli Spenggali Spenggali tuh harganya 150 ribu lu tau sendiri nominal pada saat itu ya gua ngomong di saat umur gua 7 tahun gila sekarang aja lumayan 150 ribu iya makanya udah gitu, abis itu gua beli ini, itu gua beli abis itu gua pengen thumbtip karena thumbtip tuh kan bisa merubah uang bisa banyak trik tapi pada saat itu harganya 350 ribu berapa? 350 ribu lebih mahal ya? iya, 350 ribu jadi gua, aduh, tak dulu deh akhirnya gua beli ring and chain tau kan? yang kalian beli sekarang hanya Rp20.000 dulu saya beli harganya Rp80.000 oh sekarang Rp20.000 eh, sekarang mah di bawah itu juga ada yang ringnya kecil kan yang ring sama rantainya murahan juga banyak dulu gua beli itu Rp80.000 baru, ya Magic Toast-Magic Toast lah ya banyak banget sih gua Magic Toast-Magic Toast kalo disebutin cape juga dulu yang tongkat berliannya bisa pindah-pindah tapi bukan Turbo Stick Turbo Stick kan baru tuh yang Richard Sanders ini yang lama punya 3 berlian gitu pindah-pindah baru lah gua beli thumbtip waduh, lu punya thumbtip itu ya udah berasa uh, gila David Copperfield sini karena kan thumbtip tuh kan dulu uh, miss banget kan ya, thumbtip harusnya masih jadi paling sakti sih sampai sekarang sebenernya berapa hari yang lalu gua liat ya siapa ya postingnya everyday carry-nya Magician salah satunya thumbtip tuh ayah sih Chris Ramsey iya 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 dia bawa itu gua sampe sekarang masih lu kalo buka tas gua kan bisa pake kalo ga tas waist bag gua pake chest bag kan itu selalu ada kok selalu ada thumbtip bener-bener karena somehow orang kan bilang udah banyak dibongkar di Youtube ya iya banyak banget emang tapi ketika gua main balik-balik lagi nih balik lagi jadi jangan pernah menyalahkan penonton hackler menurut gua adalah elunya yang ga bisa ngontrol audiens iya bener karena ketika bukannya gua sombong ya tapi di tahap gua sampe sekarang gua belum pernah nemuin hackler lagi semenjak gua belajar banyak di luar sulap gua ga pernah nemuin hackler lagi bahkan ketika gua main thumbtip pesulap aja ada yang ga sadar itu pake thumbtip karena cara pembawaan kita cara bicara kita itu penting jadi bukan cuma triknya doang iya iya thumbtip sakti banget sampe iya gua setuju sih setiap Magician kayaknya bawa nih thumbtip ya iya gua waktu kemarin ini unexpected banget Master Joss Andi ngobrol sama gua ngobrolin itu juga gua kaget oh iya berarti emang ini alat sakti banget ya selevel dia masih bawa kemana-mana iya karena tuh apa ya kayak emergensinya aman dan bisa pake everyday object kan lu ga perlu bawa kain sapu tangannya lu bisa pake tisu lu bisa pake ngilangin rokok di baju orang lu bisa ngeluarin apa kalau jaman dulu seribu bisa keluar dari danau sekarang udah ga ada lagi seribu danau seribu danau yang keluar air iya sekarang udah ga ada lagi panjang juga ya eh ini ya susah juga lu belajar sulap dulu ya dulu susah orang gua beli flash papernya 300 ribu selembar emang gede sih selembarnya gede dan papernya beneran paper ya ya ga kayak sekarang yang kalian pakai di toko-toko sulap sekarang itu flash tisu bukan flash paper itu bener-bener kayak ini kayak HVF lu robek srek gitu jadi lu gua pakainya tuh robek dikit skrek bakat jadi coin robek dikit robek dikit sekarang masih ada ga sih yang kayak gitu ada tapi US punya luar punya kemarin si Kojiban sama Mas Bo pas dari luar negeri pada beli oleh-olehnya itu ya ya pada bawah itu flash paper the real flash paper sekarang mah itu jadi makanya sekarang sebenernya seribu satu cara lah kalo mau belajar sulap beda sama jaman gua dulu jaman gua dulu tuh agak ribet kan jadi harus mau beli buku juga nunggunya lama sekali ya kan nunggu pengirimannya gitu apalagi gua di Medan nih pesen satu buku itu ya kira-kira sebulan dua bulan lagi lah baru nyampe kalo pesen dari movies pake pos Indonesia soalnya kan nah jadi dari situlah belajar-belajar gitu abis itu gua dari toko sulap yang pertama gua belajar-belajar beli-beli magic toys gua full bener-bener belajar itu ketika gua dulu tuh gua tuh jaman sekarang bilangnya atlet esport ya kan mantan sama esport dulu cuman cuman dulu belum ada istilah esport dulu menang kompetisi call of duty dapetnya mos pad sama mosnya seneng kali ini yang kami eh sekarang wah hadiah utama 1 miliar rupiah jaman dulu dapetnya cuman mos sama mos pad jadi tuh jamannya call of duty 4 call of duty modern warfare 4 gua main tuh setiap hari 1 dari jam 7 malam sampai jam 7 pagi gua sama tim gua pasti ada sewa satu warnet namanya orange net jadi orange net tuh ada ruangan VIP ruangan VIP itu isinya eh ruangan VVIP ruangan VIP itu isinya ada 5 PC jadi literally cuman 5 PC 5 PC ruangan tersendiri AC kedap udah itu dari pokoknya kalau hari Sabtu gak akan nanti bisa main karena kami booking gitu setiap hari Sabtu jam 7 malam sampai jam 7 pagi paket malam kan ngambil paket malam berapa jam gitu akhirnya main disitulah main-main main-main main biasa break Indomie hidup sehat jam 12 makan Indomie selesai dari situ gua turun ke bawah nih ngambil minum pas gua turun minum ada orang main di pojokan di pojokan PC gitu itu lagi buka website tulap kan gua tanya lah gua tanya bla 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 rupanya kenal lah namanya Black tapi bukan Black Jakarta ya di Medan juga ada namanya Black Black Axel nama aslinya Rahmat nah jadi gua ngobrol sama dia dia pesen barang dari Jakarta tuh dari salah satu toko online kan website website online habis itu gua diajak sama dia ditawarin sama dia ikut ke Ambrin Plaza jadi Ambrin Plaza tuh ada toko sulap namanya Magic Lover yaudah gua ikut dia kesana terus sampe disana ketemu lah gua sama sih kok Steven itu Steven Jafargo belajar pertama gua beli-beli alat kayak biasa lah ya beli alat-beli alat beli-beli alat terus beri-beli ngomong lu ngapain beli-beli alat gini doang mending dalemin sulapnya perform karena lu kayaknya ada bakat katanya yaudah gua belajar sama dia disitu gua belajar yang ajaibnya adalah gua tidak pernah dikenakan biaya spesial pun untuk pengajaran jadi gua cuma beli alat doang jadi gua ngikut dia nih ngikut dia habis itu gua jadi asisten sulap kan gua jadi asistennya dia ikut muter tuh dan itu kan rutin show tuh rutin show muter-muter-muter-muter terus dia bikin kegiatan kayak kayak Indonesia bikin readings gitu jadi dulu tuh ada ada ini lapangan namanya Merdeka Walk baru buka Merdeka Walk kayak food court gede gitu di tengah itu ada panggung nah pertama kita ngisi acara disana lama-lama guru gua ngobrol sama pihak Merdeka Walk gimana kalau gua pinjem panggung lu lu sediain lampu lu sediain suan sistem gua akan ajain show sulap setiap malam minggu dari jam 8 sekitar jam 8 jadi antara jam 7 jam 8 sampai jam 10 sampai itu tutup akhirnya deal setiap Sabtu anak-anak kita pada latihan disitulah jadi disitu tuh dari yang gua ngikut-ngikut dia show pelan-pelan gua perform tapi belum dibayar sampai akhirnya gua bantuin dia kita buka sekolah gua bantuin dia ngajar habis itu di satu titik tuh dia ada show yang satu hari itu kebelah dua akhirnya dia mempercayakan gua pegang show satunya perform ternyata kliennya suka udah mulai lanjut tuh akhirnya kebelah dua nih kebelah duanya dalam artinya bukan berantem kebelah duanya adalah gua sama dia ngejob bareng nah jadi anak-anak yang tadinya sekolah itu jadinya ngebantuin gua dan ngebantuin dia jadi kami kepisah dua tapi kalau gua lagi gak ngejob gua bantuin dia kalau gua lagi ngejob dia bantuin gua jadi apa ya saling menolong lah gitu saling-saling saling backup lah disitulah mulai awalnya gua jadi profesional pertama kali gua dibayar gua pecing 100 ribu tahun 2000? 2009 eh enggak deh 2008 kali ya gua pecing lu lumayan lumayan lah udah bisa nraktir banyak cewek loh gua itu nerd jadi gua tuh habisin uang pure ke dua hal doang kesulap sama ke game jadi dari dulu tuh gua duit habis ke game eh kesulap 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 sisaan tabungannya ke game kesulap ke game kesulap ke game makanya si kojiban juga bilang kan gua tuh dibilang dibilang kojiban kan termasuk gila ibaratnya gini kalau orang dapet 10 ribu itu misalnya 9 ribu rupiah untuk dipegang seribu untuk dibelanjakan kalau gua dapet 10 ribu ya 10 ribunya gua beli alat sulat atau buku atau apapun itu iya makanya gua ya gitu kalau orang punya ibaratnya hobi orang beda-beda lah hobi orang tuh beda-beda cuma kalau orang punya wah ada yang sepatu banyak apa segala banyak kalau gua koleksinya alat-alat sulat buku-buku sulat jadi kalau ditanya uang gua kemana selama ini ya bukan habis untuk yang aneh-aneh kalau lu dateng ke rumah gua isinya barang-barang dari zaman dulu sampai sekarang ada kepuasan tersendiri aja gitu walaupun ada satu ada satu alat aduh apa namanya ya pokoknya itu tuh alat-alat alat-alat komedi-komedi gitu komedi-komedi pickpocket gitu sedangkan gua gak bisa kan jadi alat itu gua gak pernah pake sama sekali jadi gua taruh aja kemarin malah mas-mas Bo pernah minjem mas Bo tapi di gua gak pernah gua pake karena emang apa ya suka aja gitu maksudnya ada keluaran baru ditaruh di pajangan gitu ngeliatnya enak gitu mungkin kayak orang-orang yang pada beli action figure gitu kan gak bisa dipapain juga cuman enak lah gua hobinya gitu gini kan mahal ya bang kenapa lu mau maksud gua ya lu tadi lu bilang kalau lu dapet 10 ribu orang-orang moral pasti kan sebenar ribunya disimpen seribunya buat belanja lu bisa semuanya lu belanjain buat sulat kenapa segitunya kan dorong iya jeleknya gua disitu itu yang jangan dicontoh sebenarnya jeleknya gua disitu cuman entah kenapa gua berasa apa ya gua berasa karena gua belum bisa apa ya karena gua belum bisa punya power yang cukup kuat untuk memajukan seni ini kenapa gak gua mulai dari sesimpel gua beli karya-karya temen-temen magician lain untuk membantu seni ini gitu makanya kayak Agus keluarin apa gua beli terus banyak lah pokoknya yang kayak dari murpis dari luar negara negeri pada keluar apa gua beli selain kepuasan batin gua punya itu barang ya jelas gua tau rahasianya ya kan gua juga gak beli sembarangan gua beli yang kira-kira bahkan kalau gua tau rahasianya tapi itu alatnya bagus gua tetap akan beli device-nya bagus gua akan beli tapi bukan sembarangan random-random things gua beli tetap yang itu yang gua perlukan baratnya dan ternyata emang dibilang buang-buang uang gak juga banyak di satu titik itu alat akhirnya kepake walaupun jangka waktunya yang panjang contoh alat-alat gua yang udah lama banget gua ada multiplying bubble terus gua ada apa ya pokoknya ada ada multiplying bubble terus ada beberapa alat nah itu yang gak pernah gua sentuh sama sekali dari jaman 2011 11 itu gua beli 2011 sampe sekarang akhirnya kepake walaupun gak sama gua sama temen-temen yang lain tapi maksud gua gua berasa ya tetap worse kepake kayak kemarin beberapa ini paling banyak yang gua kan dipake si Cika tuh akhirnya berguna kan walaupun gak dipake di gua tapi di Cika dipake tuh lumayan untuk piti-piti TGM kemarin itu tapi gimana ya sulap tuh memang mahal mahal kok lu mau gitu kalau lu gak jadi pesulap lu jadi apa sih kalau gua gak jadi pesulap sebenernya kayaknya gua kalau gak jadi pesulap gua lebih kaya ya kalau gua jadi atlet di sport sekarang karena sulap mahal nih ya kan sama sama tahu apapun itu bentuknya bahkan sekedar tisu aja mahal buat kita yang pesulap kalau lu gak jadi pesulap lu bakal jadi apa gua gak kepikiran sih cuma emang lu gua ngeband lu gua ngeband gua main game tapi kalau gak sulap sih gua gak kepikiran karena sulap itu kaya apa ya mungkin kalau versi lebaynya itu kaya cinta pada pandangan pertama jadi lu udah muter ke hobi apapun ujung-ujungnya balik ya inم huau John Kaya Terima kasih.